Intro Hai, saat ini saya sedang berada di pameran properti terbesar di Indonesia yaitu Indonesia International Property Expo dan untuk acaranya sendiri dilakukan di 4 kota sekaligus yaitu Jakarta, Medan, Bali, dan Surabaya Untuk di Jakarta sendiri, acara dilakukan mulai dari tanggal 21 hingga 29 September 2019 di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Nah, untuk Anda yang ingin mengetahui bagaimana sih keseruan acara pameran ini ayo ikut saya terus Bagaimana sih cara yang ditawarkan kepada para pengunjung untuk mereka bisa terus berminat untuk investasi di Indonesia? Ya, jadi ini selalu terus kita encourage kepada teman-teman developer salah satu hal penting yang bisa membuat si konsumen itu datang dan bisa membeli rumah mereka adalah dengan memberikan promo-promo yang terbaik tentunya gitu karena kan kendala orang untuk beli rumah pada saat ini adalah satu, dinilai masih terasa mahal yang kedua adalah DP-nya juga masih terasa di nilai tinggi Nah, dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah, kebijakan dari bank yang ada DP 0%, ada DP 5% itu harusnya bisa memberi semangat buat konsumen beli rumah idamannya Bahkan kalau di event ini sebetulnya banyak sekali dari developer-developer yang memberikan penawaran menarik contohnya DP 5% DP 5% itu bisa dicicil selama 12 kali gitu Nah, itu sangat menarik buat sih teman-teman konsumen tentunya Dalam acara ini, penawaran harga properti juga bervariasi Oke Pak, mungkin yang saya tanya tadi gimana tangkapannya mengenai kaya yang sertaan dalam acara ini? Ya, sebenarnya event seperti ini itu amat sangat dinantikan oleh semua developer termasuk di dalamnya juga teman-teman developer yang dari Jogja Karena teman-teman developer juga pasti tahu kan potensi eksibisi seperti ini kan pasti akan sangat menarik sekali Potensinya besar, apalagi diadakan di Jakarta pula Untuk saat ini, properti yang masih banyak diminati oleh masyarakat adalah landed house atau rumah tapak dengan kisaran harga di bawah Rp500 jutaan Terima kasih telah menonton!